Mantan polisi yang kini menjadi sorotan, Ismail Bolong, ternyata memiliki rumah mewah di kawasan kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Seperti diketahui, Ismail Bolong kini viral lantaran mengaku menyetor uang miliaran rupiah ke petinggi Polri lewat keuntungan tambang ilegal di Kalimantan Timur Kalting. Dalam video itu, Ismail Bolong mengaku menyetor uang tambang ilegal 6 miliar rupiah kepada kabar skrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Belakangan, Ismail Bolong meminta maaf kepada kabar skrim Komjen Pol Agus Andrianto. Ismail Bolong mengklarifikasi bahwa video itu dibuat berdasarkan tekanan dari Biro Pengamanan Internal PAMINAL, Divisi Profesi dan Pengamanan PROPAM, Polri yang kala itu dipimpin Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Menurut Ismail, video itu dibuat Februari tahun 2022 lalu. Kini video itu viral saat ada kasus Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan. Bahkan, Ismail Bolong belum pernah bertemu dengan Komjen Pol Agus Andrianto. Tak selesai, Komjen Pol Agus Andrianto kini dilaporkan oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule ke Divisi Propang Polri pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Pelaporan ini terkait dugaan gratifikasi tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hingga kini, Komjen Pol Agus Andrianto belum bersuara atas video Ismail Bolong maupun pelaporan Iwan Sumule. Berdasarkan penelusuran wartawan Tribun Kaltim, rumah Ismail Bolong berwarna putih dengan perpaduan biru. Iwan Bolong dinyatakan berhenti dari Polri pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Pensiun dini ini terkonfirmasi dalam surat pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri nomor Kep 308-4-2022 yang ditanda tangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto pada tanggal 29 April tahun 2022. Rupanya, Iwan Bolong memiliki rumah itu terlihat mewah dan mencolok jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang berada di kawasan itu. Hal itu terlihat dari balik pagar besi coklatnya, ada mobil Lexus dan Toyota Fortuner putih beserta beberapa sepeda motor terparkir di teras dan garasi. Terima kasih telah menonton!